Septyan David Maulana akhirnya mampu kembali ke starting line up setelah pulih dari cedranya Dalam laga menghadapi persik ke diri, Septyan David turun sejak menit awal pertandingan Meski posisi aslinya adalah sayap kanan atau gelandang serang Ternyata dia sama bagusnya ketika ditempatkan sebagai double pivot bersama Lutfi Kamal Pemain yang mulai tenar bersama timnas U19 ini memang memiliki skill komplit Mulai dari skill olah bola, tendangan bebas, sprint, hingga akurasi umpannya Septyan merupakan pemain yang selalu menjadi kepercayaan pelatih Terbukti dari beberapa pelatih yang pernah menangani PSIS Semarang Dia selalu menjadi pilihan utama Termasuk pelatih baru PSIS yaitu Muhammad Ridwan Meski dia merupakan pemain berbakat, namun dia terkendala dengan cedera yang dialaminya Dan membuatnya banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan Serta membuat performanya sedikit menurun Berhasil masuk sebagai starter, Septyan pun tidak menyianyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh pelatih Bahkan, di laga saat menghadapi Persik ke diri, dia mampu mencetak gol cepat dengan melewati empat pemain sekaligus Sebelum menceploskan bola ke gawang Persik ke diri Lihatlah aksinya saat dia mengubah kabrik pelini belakang Persik Dan itulah aksi menawan Septyan David Maulana Yang membuat orang yang melihatnya mengagumi skill olah bolanya Bahkan dia dirumorkan diinginkan oleh pelatih Persik Bandung Yaitu Luis Mila